Intro Bersiap Sikap berdoa Tangan diangkat Kepala ditumbukkan Baca ikram dan doa A'udhu billahi minas sayutanir rajim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ashadu an la ilaha illallah Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Wa ashadu anna muhammadur rasulullah Dan aku bersaksi bahwa nabi muhammad itu utusan Allah Raditu billahi rabba Aku rela Allah Tuhanku Wa bil islami dina Dan aku rela Islam agamaku Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah Dan aku rela Muhammad nabi Dan utusan Allah Buatku Wa bil qur'ani imam Wa hukmah Dan aku rela Al-Quran Sebagai pimpinan Dan pedomanku Rabbi zidni ilman Warzuhni fahmah Ya Allah Tambahilah ilmuku Dan tingkatkanlah kecerdasanku Amin Wa salam Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Wa salam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih Assalamualaikum Wa barakatuh Baik Teman-teman semua Hari ini PTM Perpekan sekali Alhamdulillah kita berjumpa lagi Hal yang sangat menarik Tentunya kita akan praktek Mengukur Dua benda Yang membahas Dari Bapak tulis Yaitu Christmas Gipat Tegak Atau sering kita Setelah balok Dan mengukur Polu Serta luas alas Dan nanti akan Menyikinkan Luas perubahan Dari Setahun Nanti Bapak teratkan Sebentar Dan langsung kita Mempraktekkan Untuk Yang bawah Ini Sudah sangat Sering kita jumpai Misalnya Benda-benda seni Di rumah Kemudian Ada Kotak Tarbus Itu Menghitung Kalau Menghitung Luasnya Ini tinggal Tarikan saja Panjang Lalu Lebar Kalau disini Sudah Tutor angkanya Panjangnya Misalnya 10 Lebih 5 Tinggal Tarikan 10 Lalu 5 Untuk Udah Sudah Men Hidup Yang Nanti Setelah Luas Setelah Hitung Baru Bisa Menunjung Volumenya Rumbus Volume Untuk Balok Luas Alas di sini tinggal kali tinggi tinggi ada data nanti kalian tinggal mengukur kepingan dari box di sini ada obat-obat tahan box yang di bawah tinggal diukur saja ya kalau di sini coba mengukur dari gambarnya ya di sini bisa tingginya 20 cm nanti akan kita hitung 50 cm persegi dari luasnya dikali tinggi nanti akan bertemu nilai setelah 1000 cm3 ini satuan volume berarti kubik dan tertutupnya satuan alas persegi satuan volume kubik itu untuk menghitung luas alas volume kemudian untuk menghitung selimutnya gimana pak? selimutnya tinggal dihitung sisi-sisinya secara mudahnya kayak nanti bikin gambar atau jari-jarinya kemudian nanti tinggal dijumlahkan dari setiap luas permukaan jari tersebut di sini kalau bawah ada berapa ukuran? sisi ada berapa sisi? 6 6 betul ya berarti sisi pertama kan beruntuk ini ditutup ya dan kasar ya ini 2 jadi nanti bisa dihitung kalau luas bisa dipanjangnya 5 atau 10 kali 5 kali 2 ya jadi untuk sisi ini udah udah ketemu nih siap jadi ini untuk menghitung selimutnya jadi ini dengan ini ya jadi 10 kali 5 kali 2 ya yang 10 kali 5 kali 2 ditambah nah sisi yang di depan 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 belakang sepertinya berapa nih? sepertinya 10 ya? iya 10 kali kita pakai tinggi berarti ya ini tingginya berapa? 2 kali ada berapa yang sama bentuknya? 2 ya? eh 2 ya sebelah depan belakang seperti 2 kemudian ditambah lagi sisi kanan kiri ini ya kanan kirinya kanan kirinya disini menjelaka 5 ya ya 5 kemudian kali 20 ingat? karena dia sama persis ya tinggal dikaitkan 2 saja berarti gak dijumpahkan ya 15 kali 5 berapa? ditambah 12 kali 20 kali 2 berapa? ditambah 15 kali 20 kali 2 berapa? nanti berapa? nanti berapa? yang sebelah itu setiap kemudian ya nanti tinggal hitung sisi-sisi yang ada di misalnya itu kotak minumannya kemudian tabung ya luas-awas ya untuk pi r kuadrat nah untuk pi nya ini kan ada 2 ya ada yang 22 per 7 ada juga 3 forma 14 nah ini ternyata disesuaikan dengan angka jari-jarinya jari-jarinya berapa sarankan supaya nanti hitungannya tidak terrumit yang jari-jari yang 7 misal ini kan habis di bagi 7 maka menggunakan yang 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 pi nya 22 27 ini kalau R nya tidak habis 27 pecahnya rumit banyak bisa menggunakan 3,14 ini ukur R nya berarti kita menggunakan yang 22 per 7 caranya dengan masukkan yang PR kuadrat 22 per 7 kali 7 kali 7 karena caranya kuadrat ya ini bisa jari-jari nanti ada angka 22 kali 7 nanti kita maka 154 cm ya persegi untuk 1 cm volumenya tinggal dikatakan luas alas kali tinggi luas alasnya sudah kita dapatkan ya jadi PR kuadrat 154 tingginya terdapatkan dari data tinggi tabu 20 cm 154 kali 20 cm hasilnya 3080 cm kubik 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 jadi ya untuk pertentuan luas satuannya persegi volume kubik apa untuk selimut tabu apa luas permukaan tabu di mana belas permukaannya nah ini kan bisa kita buat jaring-jaringnya ya kita bukannya terbatas dari 1 persegi panjang ya kalau kita buka kan yang selimutnya bisa pinjam kalau kita buka yang ini ini buka lebar jadi ini persi panjang nah ini tutup dan dasarnya ini di sebelah sini atau biologi atau plan ini jadi nanti kalau kita menghitung selimutnya kalau permukaan hitung selimut tabunya atau persi panjangnya jadi ini berapa ya dari sini kalau ini kan tingginya 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 betul 20 kalau ini tadi kan diameter diameternya 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 jadi 14 luarnya sudah ada di sini nah 24 kalau ini yang pertama tinggal 144 dikali 2 karena ada 2 lingkaran ya ditambah luas persegi panjang ini apa kalau kita yang kalian seperti ini gimana itu yang bisa nanti sisinya kalau ada meteran kain baju itu sangat mudah tinggal di itu lingkar baru dibentang tapi kalau nggak ada itu bisa pakai tali atau nanti pakai kertas bisa ini bisa nanti ini bisa dimingkarkan kemudian baru dibentang di penggaris akan ketahuan dari sini ke sini panjang ini berapa ya nanti kita praktekan ya baik setelah ini kita akan praktek dan nanti ada LK nya bisa langsung dihitung luas alas kolumu dan tentunya luas dari balok dan terima kasih kita setemu di mempraktekan 4,25 kuadrat gimana tuh ok malas 5 eh pak 4,25 diri bulatan 5 kan ada yang bingung mengukur jari-jari sudah jadi coba jari-jarinya itu diameternya berapa tadi coba next itu ter oke diameter dari 0 ini 0 betul berarti 7 ya oke tulis di sini udah 7 nah pintar nah sekarang untuk jari-jari ingat rumusnya setengah dari diameter 3,5 udah pintar ya pi nya tadi kan eh ada dua pilihan kalau memang jari-jarinya ini habis dibagi 7 pakai yang 22 per 7 ini 3,5 habis dibagi 7 gak ya pecahan ya habis kan maka pilih yang 3,14 di sini berarti pi nya iya 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 3,14 oke volumenya rumusnya apa luas ala sekali tinggi yang luas ini kan itu kan PR kuadrat luas lingkaran nih berarti PR kuadrat kali T ya pi nya sudah ada di sini R nya sudah ada tingginya sudah ada tinggal dikalikan ya ingat tapi R nya harus kuadrat ini kan R kalau kuadrat kan 3,5 3,5 kali 3,5 kali tadi kan PR kuadrat ya pi nya 3,14 di sini jadi 3,5 kali 3,5 kali 3,14 itu luas alasnya kemudian kali tinggi baru volume kali tingginya tadi berapa 6 sekarang Max hitung dulu luas alasnya PR kuadrat ya 3,14 kali 3,5 kali 3,5 di sini ya ya coba dihitung dulu ya nah panjangnya berapa skala nya dari 0 oke 0 ini berarti kita mangka 9 ya jadi panjang jadi panjang yang ke sini panjang atau lebar kalau ini kan prisma tegak segi 4 anggap seperti ini ya jadi kalau dihitung tadi yang 9 itu ini kan dari 0 sampai ini 9 berarti tingginya ya ini tingginya yang ini nanti panjang panjang berarti berapa tuh 5,5 ya lebarnya berapa Max coba baca 3,5 ya ini udah betul ya tinggi tadi 8 betul ini lebarnya yang ini kan lebar lebar yang lebih pendek ini lebar 3,5 panjangnya tadi 5,5 panjang 5,5 lebar 3,5 tinggal hitung ya rumus volume dari krisma segi 4 ini atau balok luas alas alih tinggi luas alasnya tadi panjang kali lebar 5,5 x 3,5 berapa hasilnya ingat satunya cm persegi kalau luas ya kali tingginya ini 9 ya 9 berarti ini kalikan dulu 5,5 x 3,5 berapa hasilnya kali 9 nanti ketemu volume ya sekarang karyakan dulu 3,5 x 3,5 berapa ya disini nanti kali 9 ya oke gimana Zahra jadi udah ketemu kan ini yang mau yang ini dulu yang krisma segi 4 dulu ya balok misalnya ini balok atau gubus ini baloknya ini panjang halibannya beda ini panjangnya nah panjangnya berarti Zahra ini panjang ini 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 berarti panjangnya 13 tuh ini kan coba lihat skalanya dari 0 sampai dia mentok ke angka 13 ya ingat berarti untuk ketentuan biasanya panjang itu lebih lebih yang panjang dibanding lebarnya ini berarti yang ini coba lihat skalanya berapa itu sekitar 7 ya 7 kan ya jadi lebarnya 7 cm oke sekarang tinggi nah ini tingginya ini berarti 0 terus terakhir angka berapa tuh 13 13 ya 13 ya 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 jadi tulis tingginya 13 cm kemudian hitung 1-1 panjang tadi udah kan ini panjang tadi disini terang hitungnya 0 terus skala 7 ya ya kan 0 7 ya ya 7 yang belum ada panjang yang lebar 7 cm ya lebar 7 cm betul nah panjangnya ini panjang ini panjang panjangnya 12 cm nah sekarang kalau udah ketemu datanya panjang sudah ada lebar sudah ada tinggi sudah ada nah sekarang diminta atau ditanyakan volume rumusnya kan luas alas sekali tinggi ya nah berarti cari dulu luas alas ini kan panjang kali lebar nanti Zahra kalikan dulu 12 x 7 berapa hasilnya baru dikalikan 13 ya hitung ya nanti kalau ini dikalikan 13 jadi 12 x 7 ini kan luas alasnya panjang kali lebar nanti hasil 12 x 7 baru dikalikan 13 ya misalnya P nya kan ditentukannya sesuai dengan R nya ya kalau tadi bilang yang habis dibagi 7 P nya pakai 2 x 7 gitu ya misal ini kan bapak jari-jari 7 nih bapak pakai ini nih nanti kalau Rivo misal ngukur tabung Rivo itu itu berapa berapa jari-jari yang ini 4 berarti diameternya 8 ya coba kita ukur-ukur ya diameter kan dari setengahnya sudah Rivo di cari dilihat skalanya 0 ini muncul angka 8 betul 8 berarti jari-jari kan setengah dari diameter berarti 4 betul ya kalau ketawa nih jari-jari 4 diameter 8 ya P nya karena tidak habis begitu jenis 4 kan menggunakan 3,14 ya nah setelah kita tentukan hitung tingginya dulu ukur tinggi ukur tinggi coba ukur tingginya pokoknya itu boleh coba skalanya berapa sudah berapa nah ya 0 di sini menutup angka 15 ya 15 oke di sini tulis datanya 15 cm ini jangan lupa nanti P nya bagaimana tadi P nya P nya 3,14 alasannya kenapa 3,14 kalau nya gak bisa dibagi 7 ya R nya tidak habis dibagi 7 3,14 jadi P nya oke ini kan datanya rantar semua nih 3,14 nya tidak paling ya dikalikan dikalikan kali jari-jari kali jari-jari sekarang kita hitung dulu volumenya rumusnya masukin dulu coba rumus mencari volume tabung luas alas kali tinggi luas alasnya luas alasnya luas alasnya luas alas karena alas tabung itu lingkaran luas alasnya pakai PR kuadrat PR kuadrat berarti P nya 3,14 ini kan P nya R nya kan 4 jadi PR kuadrat 3,14 kali 4 kali 4 kan R nya kuadrat ya 2 kali jadi sekarang itu itu tentang luas luas alas itu PR kuadrat 3,14 kali 4 kali 4 ditambah ayo Risa selimut ini udah seluas permukaan prisma ya simpat ya ada jangan Pak itu kan yang luas ini selimutnya udah ya selimutnya berapa tadi oh 427 eh apa lagi itunya ini yang seribu eh 100,4 48 ini selimutnya yang ini iya saya enggak eh enggak yang ini Pak oh ini nya yang 2 ini jumlahkan ya iya saya udah jumlahkan gak apa ini berarti yang 427 selimut oh selimutnya iya berarti 527 oke 18,5 eh iya